Teka-teki pemberi racun Myrna telah terbongkar. Pintu keadilan untuk Jessica Wongso terbuka lebar. Ternyata orang ini pelaku aslinya. Kenapa Netflix ambil ini cerita? Saya juga tidak tahu sebentarnya. Tapi mungkin ya intelijen tersendiri melihat bahwa kasus ini memang menarik dan layak difilimkan untuk kemanusiaan, untuk hukum, dan sebagainya. Jadi ini saya kira, makanya dibilang saya tidak mau membayar 1 rupiah kepada siapa, termasuk yang diwajarain. Karena ini harus independen, karena ini jurnalis, karya jurnalis dia. Apa saja? Pokoknya semua jurnalis dia minta semua. Tapi tergantung. Kiris namur timbu juga diminta, menurut mereka. Tidak mau ya, apa boleh buat. Hane juga artinya dicari, kejar, terus langsung di-block, tidak mau. Saya tidak tahu kenapa. Ada CCTV yang pada dasarnya mengarah langsung terhadap Meja 54. Baik sebelum M dan H itu datang, atau setelah M dan H itu datang. Jadi pada dasarnya ada 15 detik yang sangat krusia. Jadi hal itulah yang harus diketemukan, kawan. Karena 15 detik yang aku pernah sampaikan berkali-kali adalah poin penting yang mampu membuktikan bahwa J tidak besar. Karena itu poin yang langsung atau direct melihat Meja 54 tanpa angle apapun. Oke, itu poin pertama. Yang kedua adalah, ada seseorang yang memang menolak misi atau menolak di bawah wancara untuk masuk dalam dokumenter iSchool. Bahkan, saking panik dan merasa terancamnya, orang tersebut sampai memblokir nomor kontek dari produser ataupun perwakilan dari dokumenteri movie tersebut, kawan. Itu menambah tanda tanya, ada apakah dengan sosok tersebut, kawan. Karena patut diduga bahwa sosok tersebut ikut bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di kapit tersebut. Kenapa harus Jessica? Dosa apa yang dilakukan Jessica? Ini tolonglah, tolong kita ini jangan enteng saja mengatakan seperti itu. Ya memang saya harus PK. Tapi untuk menuju PK, saya ingin juga membongkar kasih ini dulu. Ada enggak pihak-pihak tertutup yang mereka yasak harus ini? Supaya bisa jelas, ya kan? Mudah-mudahan Karni Elias juga nanti bersedia menjadi saksi. Karena dia yang memencarai bapaknya Mirna. Jadi kan semua kan harus kita persiapkan semua bukti-bukti ini. Supaya jangan sampai nanti jaga lagi. Kasus kopi Sianida yang mengakibatkan Jessica Wongso harus mendekam selama 20 tahun. Di penjara kini memasuki babak baru. Belum lama ini seorang warganet berhasil membongkar teka-teki pelaku yang memberikan racun kepada Mirna Salihin. Lewat sebuah rekaman. Rekaman tersebut tak lain adalah video CCTV yang disebarkan oleh Edi Darmawan Salihin. Beberapa waktu lalu saat dirinya diwawancarai pada sebuah podcast. Rekaman CCTV tersebut menampilkan tangan yang dituduhkan sebagai tangan Jessica Wongso sedang menaburkan racun pada minuman Mirna Salihin. Rekaman CCTV yang menampilkan momen penting ini sebelumnya telah disimpan secara pribadi oleh Edi Darmawan. Dengan dalih ingin menyelamatkan Jessica Wongso dari hukuman mati. Setelah kasus kopi Sianida ini kembali naik. Edi Darmawan terpaksa menyebarkan video tersebut sebagai bukti Jessica Wongso benar-benar bersalah. Namun, hal sebaliknya terjadi. Bukti rekaman CCTV tersebut malah menunjukkan fakta bahwa Jessica Wongso bukanlah pelaku pembunuhan berencana seperti yang dituduhkan hakim. Fakta tersebut diungkapkan oleh seorang netizen setelah menyaksikan rekaman tersebut secara teliti. Dari rekaman tersebut diketahui seseorang menaburkan racun menggunakan tangan kiri. Sehingga dapat diketahui posisinya berada di kiri minuman Mirna Salihin. Diketahui sosok yang berada di sebelah kiri Mirna Salihin bukanlah Jessica Wongso, melainkan Hani. Pada saat kejadian, Jessica Wongso duduk di sebelah kanan Mirna. Sehingga sangat tidak mungkin kalau ia memasukkan racun menggunakan tangan kiri. Tangan yang terlihat itu tangan kiri berarti minumannya ada di kiri dan di sebelah kiri ada si Hani. Jessica tidak mungkin menggunakan tangan kirinya untuk memasukkan racun tersebut karena minumannya ada di sebelah kanan Jessica. Tulis salah satu warganet dalam kolom komentar video di kanal Youtube AMT Aktual Media Terkini. Satu persatu teka-teki kasus kopi Sianida dapat terpecahkan berkat bantuan netizen yang ramai mendukung Jessica Wongso. Di lain sisi, Oto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso saat ini tengah mempersiapkan nofum yang kuat agar PK yang akan diajukan dapat diterima. Selain itu, Oto Hasibuan juga tak lelah memanjatkan doa untuk kebebasan Jessica Wongso yang telah diperjuangkan selama 7 tahun. Oto Hasibuan mengungkapkan adanya tembok tinggi yang menghalangi datangnya keadilan untuk Jessica Wongso. Sehingga hanya tangan Tuhanlah yang dapat membuat pintu keadilan dalam kasus kopi Sianida. Kasus kopi Sianida yang mengakibatkan Jessica Wongso harus mendekam selama 20 tahun. Di penjara kini memasuki babak baru. Belum lama ini, seorang warganet berhasil membongkar teka-teki pelaku yang memberikan racun kepada Mirna Salihin lewat sebuah rekaman. Rekaman tersebut tak lain adalah video CCTV yang disebarkan oleh Edi Darmawan Salihin. Beberapa waktu lalu saat dirinya diwawancarai pada sebuah podcast. Rekaman CCTV tersebut menampilkan tangan yang dituduhkan sebagai tangan Jessica Wongso sedang menaburkan racun pada minuman Mirna Salihin. Rekaman CCTV yang menampilkan momen penting ini sebelumnya telah disimpan secara pribadi oleh Edi Darmawan. Dengan dalih ingin menyelamatkan Jessica Wongso dari hukuman mati. Setelah kasus kopi Sianida ini kembali naik, Edi Darmawan terpaksa menyebarkan video tersebut sebagai bukti Jessica Wongso benar-benar bersalah. Namun, hal sebaliknya terjadi. Bukti rekaman CCTV tersebut malah menunjukkan fakta bahwa Jessica Wongso bukanlah pelaku pembunuhan berencana seperti yang dituduhkan hakim. Fakta tersebut diungkapkan oleh seorang netizen setelah menyaksikan rekaman tersebut secara teliti. Dari rekaman tersebut diketahui seseorang menaburkan racun menggunakan tangan kiri sehingga dapat diketahui posisinya berada di kiri minuman Mirna Salihin. Diketahui sosok yang berada di sebelah kiri Mirna Salihin bukanlah Jessica Wongso, melainkan Hani. Pada saat kejadian, Jessica Wongso duduk di sebelah kanan Mirna sehingga sangat tidak mungkin kalau ia memasukkan racun menggunakan tangan kiri. Tangan yang terlihat itu tangan kiri berarti minumannya ada di kiri dan di sebelah kiri ada si Hani. Jessica tidak mungkin menggunakan tangan kirinya untuk memasukkan racun tersebut karena minumannya ada di sebelah kanan Jessica. Tulis salah satu warganet dalam kolom komentar video di kanal YouTube AMT Aktual Media Terkini. Satu persatu teka-teki kasus kopi Sianida dapat terpecahkan berkat bantuan netizen yang ramai mendukung Jessica Wongso. Di lain sisi, Oto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso saat ini tengah mempersiapkan nofum yang kuat agar PK yang akan diajukan dapat diterima. Selain itu, Oto Hasibuan juga tak lelah memanjatkan doa untuk kebebasan Jessica Wongso yang telah diperjuangkan selama 7 tahun. Oto Hasibuan mengungkapkan adanya tembok tinggi yang menghalangi datangnya keadilan untuk Jessica Wongso. Sehingga hanya tangan Tuhanlah yang dapat membuat pintu keadilan dalam kasus kopi Sianida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!